...perpanjatkan kepada Nabi dan Rasul kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempatan siang hari ini, saya Masayumaya bersama rekan saya. Uangkan waktunya untuk bisa menghadiri diwakili oleh Kepala Biru Perekonomian Satda Prof. Jawa Timur, adalah Bapak Irwan S.W.M.R. Direktur OJK Regional 4 Jawa Timur, Bapak Budi Susutiaw. Yang kami hormati, Terminikian 8 Jawa 3, Bapak Budi Susutiaw. Selamat siang, selamat datang kepada Kepala Bank Atosori dan Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Jawa Timur. Bersama adik-adik, Parti Asli. Sekretaris, Bapak Judi Lesmana, S.W.P. Bapak Judi, terima kasih. Dari Jakarta, Pak Judi, terima kasih. Yang saya hormati, Bapak Ketir Nubuho. Bila kita panjatkan puji syukur, Bapak Dirat Allah S.W.T. Bahwa pada sejarah hari ini, kita semua diberikan kesehatan, sehingga bisa menyaksikan acara launching live with BSI S.W. Kami sampaikan kepada Pak Budi, Pak Hermanta, BSI ini merupakan gabungan tiga bangsa yang mandiri BNI Sariah dan BNI Sariah. Kalau dilihat dari kepemilikan sahamnya, Pak, bang mandiri 51%, Pak, BNI 25%, Pak. Sementara dari BNI 17,5%, sisanya adalah di BNI Sariah. Semenjak merger, Alhamdulillah, Pak, kami menjadi bang nomor 7, ya, dari sisi aset di Indonesia. Mudah-mudahan ke depan kami terus membaik dan meningkat. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan aset dan pembiayaan kami, kami mengadakan acara yang seperti ini di beberapa kota besar. Kemarin di Makassar, Pak Wawan yang hadir, ya, Pak Wawan ya, saya di Surabaya. Alhamdulillah saya ikut hadir sambil menengok rumah. Dalam keadaan sehat walafian dan tentunya dalam suasana bahagia. Hadirin yang kami hormati, Alhamdulillah, perekonomian Jawa Timur pada 2021 tahun 2022 tetap menjadi lokomotif perekonomian nasional. Sebagai penyumbang terbesar kedua pembentuk BDB Indonesia sebesar 14,51% dan berkontribusi sebesar 25,10% PDRB Pulau Jawa. Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur teriulang 1-2022 tumbuh sebesar 5,20% PDRB Pulau Jawa Timur teriulang 1-2022 secara teriulangan tumbuh 0,75% PDRB. Tentunya pengulihan ekonomi Jawa Timur diiringi dengan penanganan pandemi COVID-19 sangat ditopang oleh percepatan realisasi strategi 3T tentunya tracing, testing, dan treatment yang didukung dengan ketersediaan dan perluasan akses vaksinasi COVID-19. Bapak-bapak dan juga ibu kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat duduk yang kami sediakan. Sekali lagi kepada jajaran VIP kami mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan.